Halo guys, jumpa lagi di Can & Gave Hard Channel. Di edisi cycling kali ini, Kepi akan membahas sepeda Pias Scarab 2.0 edisi Canisius. Sebelumnya perlu diketahui, brand Pias Cycle ini adalah brand lokal Indonesia, tapi dibuat di Taiwan. Pias Scarab 2.0 dijual hanya frameset only, jadi bisa dibangun sesuai dengan keinginan Anda. Piasa 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 sekarang adalah Scarab 2.0, yang mana pemiliknya menyebut sebagai All-Rounder Budget Bill. Sepeda ini dibangun sebagai komputer baik dengan kemampuan akselerasi dan menanjak yang cukup, dan tanpa merusak kantong menurut pemiliknya. Mari kita lihat spek sepeda ini. Oke, group set yang digunakan adalah group set Tiagra 2x10 speed. Sprocket yang digunakan adalah sprocket Tiagra 1130. Wheel set menggunakan DT Swiss M1900 ukuran 650B atau 27,5. Piasa Piasa ini, materialnya menggunakan chromoly 4130. Brake setnya memakai Shimano Deore Hydraulic Disc Brake. Stem dan handlebar-nya menggunakan crankbarrier Eodyne. Wih, lumayan juga nih guys. Headset dari token. Wih, mantul nih guys. Guys, jangan lupa ya, subscribe channel ini. Oh iya, fork-nya ini full carbon lho. Sepeda ini menggunakan Titanium QR, dan rotor yang digunakan adalah rotor dari Shimano XT. Seedforce yang dipakai adalah seatforce dari FSA, tipe SL250 dengan sadel fisik tundra. Terima kasih telah menonton! banyak digunakan adalah Maxis detonator dengan ukuran 2.5 Nah gimana nih guys cakepkan yuk kita coba gorengnya nih guys buat gue santai dan safetyan asik banget ini guys akselerasinya untuk overtake juga magnyos nih frame ini tidak termasuk headset untuk orang awam sih lebih ribet ya geometri sepeda ini top-tub nya flat membuat sit-post jadi pendek di mana feeling ratenya jadi sedikit harsh perudah depan bisa menyentuh kaki pada posisi crank up di 90 derajat jadi gimana nih guys menurut kalian tinggalkan komennya dibawah see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih